Dia diusir dari rumah mas sama mama saya Dia dikata-katain sama mama saya mas Anj** lah, anj** Lac**, cewek gak benar Ya patahin lah ibu kamu gak suka Kamu bawa pacar nginep di rumah kamu Dia itu pembantu rumah saya mas Hah? Tapi waktu lo tembak diterima? Enggak mas, saya ditolak beberapa kali sama dia mas Ya dia bilang katanya saya udah punya calon istri Saya buktiin sama dia mas Saya putusin pacar saya demi dia mas Amara please Aku pengen nikah sama kamu Aku gak malu kok pacaran sama pembantu Aku rela hidup susah Kunci mobil mobil siapa? Mobil saya mas, dari papi Ketisnya dikibuling mas sama dia Oke kita ada mas Rifki disini yang minta tolong Pacarnya dihadirkan kesini Tapi tanpa pengetahuan pacarnya kalau ada kamu Kenapa sih? Ya, soninya selalu menginggar mas Mas Cuman ini beneran gak mas pacar saya datu? Apa? Beneran gak? Iya pacar kamu udah kita hubungin sama tim kita Kita juga agak sedikit boong sih Bilangnya ada soal pekerjaan Ya jadi Tapi kita gak tau nanti pacar kamu mau di rumah di sepangga Dan gimana aksinya kalau ketemu kamu Ya tunggu aja ya Pokoknya mengindar dulu mas Ya iya, penting Pasti ada alasannya Loh, katanya mau syutingnya ibu tukang siapa dan dia? Iya, sini Ayo ke sini dulu, kita ngobrol dulu Ngobrol dulu Kamu kenapa sih mengindar mulu? Aku telpon susah Aku juga gak dibales Kamu kenapa sih? Terus kamu Ini tumben pake baju kayak gini Rapih Ya soalnya biasanya kamu kan pake yang biasa aja Gak pernah pake roh kayak gini Pake sepatu kayak gini juga Kamu abis dari mana? Ya kan, aku udah buka jalan kamu aja Kamu kan berdua pacaran bagaimana? Pacaran mas Gimana? Pacaran? Ya kamu Berarti kamu menghilang, menghindar, bagaimana? Ya karena Gak disetujui mas Saya tuh udah Oke Enggak, terus kamu tuh kenapa? Kamu udah punya pacar Ya karena aku selama sama dia juga Gak tenang masih dipakur Gak tenang gimana sih Ya udah sekarang pacar kamu cuma pengen tau Kenapa kamu ngindar Nah sekarang makanya dia minta kamu di hipnotis disini Hah harus banget ya mas? Ya Ini apa? Coba Enggak, coba liat dulu Ini apa? Ini kunci mobil siapa? Kamu sama siapa sih? Enggak, ini bukan Bukan Kenapa emang? Dia gak punya mobil mas Oh kamu tuh gak mau pacar sama aku Pacar sama siapa? Enggak Mau yang lebih kayak dari aku Hah? Enggak, ini tuh bukan Dapat cowok kaya Enggak gitu Ya terus ini? Dikasih mobil kamu? Enggak, aku bisa jelasin Nah oke sekarang ini Kamu jelasin disini aja Ayo Duduk aja dulu, gak apa dulu Kita dulu dulu Tenang, gak usah emosi Eh gimana gak emosi mas Dia menghilang mulut Sekali muncul Tiba-tiba Emang dia gak punya mobil? Enggak punya mas Oke 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 Bajunya aja seandainya Begini Enggak pernah pake baju gini sebelum dia? Enggak pernah Enggak tahu nih Ini mau kemana Dari mana Ini mobil juga Entah mobil siapa Oke 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 Sekarang gini Sekarang gini Kamu dengerin dulu Dia mau di hipnotis Kamu liatin dulu Dengerin Ya Nanti abis itu kamu Terserah deh Mau menjelaskan Atau mau di hipnotis Oke Kamu pasangnya dulu dong Micnya ceweknya Oke Tarik nafas yang dalam Dari hidung Keluarkan dari mulut Dan kulit api Kamu harus Tidur Oke Untuk orang yang sesentu Dengarkan subjeksi saya Katakan dengan jujur Apa yang kamu katakan Tapi jangan dikatakan Jika kamu tidak ingin Mengatakan hal tersebut Oke Kamu pacaran sudah berapa lama? Ambil dua tahun mas Dua tahun? Oke Kenapa? Apa yang mau lo ungkapin Dan pengen Panggil cewek lo kesini Pengen ngomong apa Mumpung cewek lo ada disini Iya Sebenarnya saya tuh Sayang sama dia mas Saya udah berkorban banget mas Sampai saya tuh Ngebantah mama saya Untuk njodohin saya Sama orang yang lebih kaya Ya saya gak peduli mas Dis kaya apapun Kamu dijodohin sama orang tua kamu? Iya mama saya tuh Pengen banget nikah Sama temannya mas Maksudnya sama temannya? Anak temannya Oh sama anak temannya Iya Terus? Ya saya gak mau mas Karena saya udah cinta sama dia Kamu udah cinta sama dia? Ya sebenarnya Saya sama teman anak mama saya Itu udah pacaran mas Cuman Saya putusin demikian marah mas Jadi kamu udah pacaran Sama pacar kamu Dan kebetulan itu adalah Anak teman mama kamu Iya saya dijodohin mas Dijodohin Tapi kamu dijodohin sama ibu kamu tuh Kamu cinta gak sama Pacar kamu yang dulu tuh? Ya awalnya cinta mas Tano emang Deket-deket lama-lamanya cinta Tapi Pas ketemu sama Amara ya Saya jadi cintanya sama Amara Cinta sama Amara? Iya saya gak mau pacaran sama Yang di calon itu Karena dia kasar mas Pergolong juga bebas banget mas Dia clubbing Minum-minum Larkoba Alkohol Ya saya gak suka mas Cewek kayak gitu Pacar kamu yang dulu? Iya yang dicalonin itu Terus mama kamu tau gak tapi? Gatau mas Dia taunya yang baik doang Kan sayang jalan sama dia Kamu cerita gak sama mama kamu? Cerita mas Cuman ya Mama saya gak mau tau Dia gak percaya Gak percaya? Dia taunya baik Dari keluarga baik Cuman kan dia gak tau belakangnya gimana Oke Jadi kamu putus dulu sama pacar kamu Terus jadian sama Amara Apa gara-gara Amara Kamu putus sama pacar kamu? Iya ketika sama ada Amara juga datang Ya makin lama kan deket sama dia Sering cerita Sering curhat sama dia Sering ngeluh juga sama dia Ya sama-sama saya punya perasaan sama dia Saya nyaman sama dia Karena dia orangnya baik juga mas Terus apa yang membuat Amara pergi dari lo nih sekarang nih? Ya dia diusir dari rumah mas sama mama saya Diusir dari rumah sama mama kamu? Iya dia dikata-katain sama mama saya mas Anj** lah Anj** Lac** Cewek gak benar Perubut pasangan orang Ya jadi Amara juga gak tahan dia keluar mas Tuh Amara gak tahan dia keluar Berarti Amara tinggal di rumah kamu dong? Tadinya mas Hah? Tadinya tinggal di rumah saya Ya patah lah ibu kamu gak suka Kamu bawa pacar nginep di rumah kamu Bukan pacar mas Dia tuh pembantu rumah saya mas Hah? Tung-tung-tung Amara ini pembantu kamu Terus kamu pacarin gitu? Iya Karena saya sering curhat sama dia Ya Jadi saya nyaman sama dia mas Apa yang lo suka di Amara? Juga penasaran nih Menarik nih Amara itu baik mas Dia kayaknya kecil Polos Dia orangnya rajin Ulat Ya pokoknya Apapun yang kerjaan dia di rumah itu Bersih semua mas Biarnya semua Itu yang buat saya itu Jadi nyaman sama dia Dia dewasa juga Walaupun kekanak-kanakan Kekanak-kanakan? Iya Apa yang bikin kamu suka selain itu? Yang saya suka dari dia itu Dia selalu ngingetin saya sholat mas Itu yang benar-benar tuh saya Sampai jatuh hati sama dia Gimana? Ya sering ngingetin Mas Riff, dia udah sholat belum Kadang dia suka ngajak bareng Cuman kan Ya kita kan belum mengirim Jadi belum bisa mas Jadi Lo putusin cewek lo nih Demi Amara nih? Iya mas Saya putusin cewek saya Demi Amara Karena memang dari sifatnya juga Jauh banget mas Sama Amara Dan Amara itu Gak gampang mas Untuk dideketin Saya juga butuh berbulan-bulan mas Untuk bisa deket sama dia Susah mas Bikin dia nyaman itu juga Iya penuh perjuangan juga mas Sampai saya juga rela berantem Sama mama saya Kamu deketin berbulan-bulan? Iya Malahan saya dulu pernah ditampar mas Sama dia Gara-gara saya pegang tangan dia Pas saya mau nembak dia Saya maklumin sih mas Itu yang saya suka dari dia Gak sembarang mas Bisa dipegang tangannya Atau bisa dideketin Tapi waktu lo tembak diterima? Enggak mas Saya ditolak beberapa kali sama dia mas Terus dia nolaknya gimana Alasannya dulu? Iya dia bilang katanya Saya udah punya pacar Udah dijodohin sama mama saya Ya udah punya calon istri Dia bilang kayak gitu Terus Apa yang lo lakukan? Iya Saya buktiin sama dia mas Saya putusin pacar saya Demi dia mas Supaya dia tau Kalau saya benar benar serius sama dia Terus abis itu dia langsung mau jadi pacar kamu? Masih belum juga mas Susah banget emang orangnya Sampai akhirnya? Ya saya tetep berusaha semangat-semangat Ya dia akhirnya sedikit demi sedikit Agak lulu mas Mau jadi pacar kamu? Pada akhirnya mau Ya awalnya dia tuh pembantu yang Dateng pagi pulang malam setiap hari Tapi lama kelamaan ya Dia tinggal di rumah rumah saya mas Kamu tau kamu akhirnya ninggalin pacar kamu gara-gara Kamu pacarin amaran? Gak tau mas Awalnya gak tau Tapi ya lama kelamaan kan juga Ketahuan juga sama mama saya Terus mama kamu mau ngamuk? Ngamuk mas Marah besar Sama amaran lebih parah lagi Sampai dimaki-maki amarannya Sampai diusir Sampai diusir? Iya Gak disuruh kerja lagi di rumah Ya saya juga gak tau dia hilang mas Saya juga gak tau dia gak ada kabar Padahal saya udah jelasin sama dia Tentang mama saya marah sama dia Tapi tetep aja dia gak mau tau Dia tetep menghilang Artinya mama kamu gak setuju Hubungan kamu dengan dia dong? Iya mas Mama saya gak setuju Terus kamu mau gimana kalau gak setuju? Iya saya tetep kejaran marah mas Karena saya memang cinta sama dia Mas kayaknya aku emang udah gak ternyata sama dia Iya aku pulang aja Tunggu dulu jangan pulang dulu Sistir kita pengen tau perasaan kamu seperti apa Kamu cinta sama dia atau gak? Udah gak Udah gak? Gara-gara apa? Ada cowok lain kah? Ya ada kokoknya Oke gini aja deh Coba sekarang kamu mau ngomong apa soal pacar kamu nih Ya aku tuh sayang banget sama kamu Aku cinta banget sama kamu Aku pengen nikah sama kamu Aku gak peduli mama gak setuju Pokoknya aku terus berusaha buat kamu Dan aku juga gak masalah kamu mau tinggal di kampung Mau dimana Aku pengen terus sama kamu Dan aku juga minta mohon banget sama kamu Aku pengen dikenalin sama orang tua kamu Aku pengen tau kamu tinggal dimana Pokoknya aku pengen segala-galanya buat kamu Jadi dia gak pernah ngenalin lu ke orang tuanya? Gak pernah mas Oke sekarang kamu tinggal dimana sih orang tua kamu? Ada mas pokoknya ada Hah? Kampungnya dimana? Ada pokoknya Amara please Aku pengen nikah sama kamu Aku mau kita hari ini juga Lamaran juga gak apa-apa Langsung nikah juga gak apa-apa Amara Aku pengen dikenalin sama orang tua kamu Please Amara Aku sayang sama kamu Aku gak malu kok pacaran sama pembantu Aku rela hidup susah Aku juga rela tinggal di kampung Pokoknya aku pengen sama kamu terus Aku pengen nikah sama kamu terus Untuk masalah uang aku gak masalah Kita bisa cari bareng-bareng Aku juga rela tinggalin kerjaan aku buat kamu Kamu kan juga dulu pernah bilang Gak pernah cocok sama teman-teman seprofesi aku Oke emang apa sih profesinya? Saya model mas Oh model? Iya Iya mas aku gak pantas Kayaknya dia pantas sama orang lain aja deh Oke 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 Jangan dulu kamu jangan pulang dulu Oke Kamu jadi intinya cinta sama pacaran kamu ini? Cinta mas Cinta banget Cinta banget Oke Yaudah kalau begitu Tarik napas yang dalam dah hidung Kelurangkan mulut dan pulang Mas aku pulang aja ya Kamu mau ngapain sih? Mas Ini kenapa mas? Enggak 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 Jangan pulang dulu Sekarang gini Sekarang selesaikan disini Kalaupun kamu Emang gak mau lagi sama dia Kasih tau alasannya kenapa Biar jelas Bener kan? Iya Biar jelas Kamu kenapa sih? Kamu udah punya pacar Terus ini kunci dari mana? Terus kamu Baju kayak gini tuh Dari mana juga? Aku gak pernah liat kamu Pake baju kayak gini Aku bisa jelasin semuanya kok disini Yaudah kamu mau duduk disini? Tapi janji ya Disini kita udah ya Maksudnya udah? Yaudah emang kita tuh Udah gak bisa bareng-bareng Yaudah Sekarang makan ya Kita mau tau alasan kamu dulu Ya Yuk pindah sini Alagi seperti kemarin Kau tak tertahan Dan bilangkan memang Kau rindukan aku Tataplah bintang-bintang jilangi Oke Buci mobilnya biar ditar dulu Itu mobil dari siapa sih? Yaudah Ya siapa adanya? Yaudah Emang kamu bisa nyetir? Ya gak perlu tau Ya bukan gak perlu tau Ya karena ada ini Makanya aku pengen tau Aku mau bilang Oke 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 Yaudah Ya Saya ngapas yang dulu udah gitu Untuk orang yang sesentu Dengarkan sugesi saya Untuk orang yang sesentu Dengarkan sugesi saya Katakan dengan jujur Apa yang kamu katakan Tapi jangan dikatakan Jika kamu tidak ingin mengatakan Sebetulnya Kenapa lo pergi dari Rifki? Karena semenjak saya kenal sama Rifki itu Hidip saya gak nyaman mas Pacaran sama Rifki itu banyak tekanannya mas Saya kayak diteror terus Banyak tekanan ya? Iya Tekanan gimana? Karena dari status aja Saya kan cuma seorang pembantu Orang tuanya itu gak setuju Orang tuanya itu gak setuju Bifi kan juga udah dijodohin juga Sama calon istrinya Calon istrinya itu selalu meneror saya mas Terus yang membuat lo Bener-bener pergi apa selain itu? Karena saya merasa gak pantas mas Karena status saya cuma pembantu Apalagi waktu itu saya pernah disamperin mantannya mas Tiba-tiba mantannya ini bawa Kantong kresek besar gitu Isinya sampah Langsung dituang ke badan saya mas Itu waktu badan kamu? Iya Mantannya Rifki ini? Iya Kamu gak tau? Gak tau sama sekali mas Siapa nama mantannya? Fania mas Fania? Terus bilang apa dia? Dia minta saya jauhin Rifki mas Karena dia calon suaminya Terus abis itu Apa lagi yang buat kamu menjauh dari Rifki? Ibunya juga pernah marah-marahin saya mas Sampai ngata-ngatahin saya pucur Terus saya dilemparin uang mas Supaya saya menjauhi Rifki Bilang apa ibunya? Ibunya bilang Rifki ini mau dinikahin sama yang lebih pantas Makanya saya sakit hati banget mas Kalau dilanjutin juga Saya gak bisa Soalnya Kayak pasti bakal ada masalah gitu Seterusnya di depannya Mas Coba tanya deh mas Sekarang tuh dia tinggal dimana? Terus dia Sekarang pacarnya siapa mas? Ini dari bajunya aja Saya gak pernah ngeliat dia kayak gini Terus ini juga mobil dari mana? Oke Ini mobil Kunci mobil mobil siapa? Mobil saya mas Mobil kamu? Iya dari papi Dari siapa? Dari papi Papi? Oh iya Papi itu maksudnya Ngasih mobil ke kamu? Iya mas Ini mobil dikasih papi Waktu aku ulang tahun ke 17 Papi ini maksudnya Pacar? Papi-papian? Apa siapa sih? Orang tua saya mas Orang tua kandung? Iya Loh? Orang tua kandung? Oke Kamu tuh kampungnya dimana sih? Saya dari Jakarta mas Orang tua kamu tinggal di Jakarta? Iya Orang mampu? Ya dibilang mampu ya cukup lah mas Untuk biayain saya Loh? Tunggu Jadi mobil ini emang hadiah ulang tahun Dari orang tua kamu buat kamu? Iya mas Buat kamu bukan orang susah nih? Bisa dibilang kayak gitu mas Loh? Kamu kan kayak jadi pembantu tuh Gimana ceritanya? Saya tuh kerja jadi pembantu Karena buat tambahan kuliah saya aja mas Kuliah? Tambahan kuliah? Iya mas Saya tuh kuliah Biayain sendiri mas Jadi saya kerja cari buat tambahan gitu Loh orang tua kamu? Orang tua saya gak mau biayain saya Soalnya saya tidak setuju sama jurusan yang orang tua saya mau Oh orang tua kamu tuh maunya kuliah apa? Orang tua saya maunya saya kuliah hukum mas Sementara? Saya sementara ini maunya pariwisata Kamu bilang kuliah pariwisata? Iya Orang kamu bilang apa ya mas? Orang tua saya bilang terserah saya gak mau biayain kamu kalau kamu gak kuliah hukum mas Oh gitu? Iya Terus kamu pergi dari rumah? Iya mas Saya langsung ngekos saya bawa kendaraan saya yang dari papi Terus kamu jadi pembantu itu untuk? Untuk biaya tambahan kuliah saya mas Oke Kenapa gak kerja di minimarket di restoran atau gimana? Karena kalau jadi pembantu kan terima beres mas gak pusing-pusing Kayak cuci baju gratis, makan juga gratis Dan waktu juga masih fleksibel mas Terus kayak datang siang pulang sore Betul sih adik ibulin mas sama dia Oke 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 gini 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 Orang tua kamu gak tau kamu kerja jadi pembantu? Gak tau mas Kalau orang tua saya tau juga pasti marah mas Terus tangin mas sekarang dia tinggal dimana? Kegiatan dia ngapain ya sekarang? Kegiatan kamu apa? Kerja apa lagi apa sekarang kamu? Saya sekarang jadi baby sister mas Baby sister? Iya sekalian ngurus rumahnya juga Pembantu juga? Iya Siapa? Kerja di tempat lain? Iya mas Pemajikan yang lain? Iya Terus mobil? Waktu kamu kerja di rumah Rifki? Kamu udah pake mobil itu berarti udah bawa mobil? Udah mas tapi saya parkirnya itu jauh dari rumah Rifki Dimana parkirnya? Ada di parkiran jadi perbayar beberapa bulan gitu mas Berapa perbulan bayarnya? 300 Terus kamu kuliah setiap hari? Teng mobil? Iya mas Waktu tahun lalu kan masih online mas Jadi enak masih bisa bekerja gitu Oke sekarang kamu baby sister Sebelumnya membantu juga Iya Terus apa lagi yang bikin kamu gak mau lagi marifki? Waktu itu kan saya pernah ikut dia ke cafe kan mas Terus saya gak sengaja denger temennya itu Ngomongin saya kalau saya tuh gak pantas mas sama Rifki Soalnya saya cuma seorang pembantu Dimana kamu dengarnya tuh? Waktu itu saya lagi ke toilet mas Terus? Terus temennya Rifki juga ke toilet Jadi saya denger pembicaraan mereka Temennya Rifki bilang Kalau Rifki tuh bego banget mas Sedangkan cewe di luar sana kan cantik-cantik Kenapa maunya sama pembantu? Dan saya juga gak suka mas Sama orang yang melihat orang tuh dari statusnya gitu mas Sekarang gimana? Lo masih cinta gak sama Rifki? Kalau dibilang cinta ya masih Tapi saya kan sudah deket sama temen kampus mas Alasan doang itu mas Oke temen kampus? Iya mas Deket apa ada pacaran? Masih deket Terus yang bikin lo sekarang alasan lo menjauh dari Rifki tuh karena cowok itu Apakah lo sakit hati sama orang-orang di sekitar Rifki yang membuli lo tadi? Pertama karena orang tuanya juga mas Terus kedua karena saya udah nyaman sama temen kampus Dan temen kampus aku juga tau kalau aku kerja sampingan sebagai baby sister mas Tapi dia nerima aku apa adanya Oke kenapa gak coba sama Rifki kalau lo cinta sama dia? Saya gak cocok mas pacaran sama Rifki Soalnya temennya itu high class semua Terus juga saya kan melihat pekerjaan saya kan cuma seorang pembantu Tapi kan kamu kuliah sebetulnya? Ya tapi pekerjaan saya kan cuma pembantu Apalagi orang tuanya juga udah gak setuju mas Saya juga bingung mas hubungan saya sama orang tua saya Cuma gara-gara kuliah orang tua saya jadi kayak gini sama saya Ya mungkin orang tua kamu kecewa aja kan Setiap orang tua kadang-kadang punya tuh keinginannya anaknya kuliah di mana Mungkin harusnya kamu yang justru mempresentasikan ke orang tua Mah kuliah di pariwisata tuh gini-gini Karena bener juga kayak cinta aja waktu kemarin anak saya Waktu masuk kuliah film Kalau orang tua biasa mungkin ngapain deh Tapi dia bisa meyakinkan saya bahwa industri film di Hollywood bagaimana-bagaimana Terus kayak Nino nih cara mengagetkan Mau kuliah apa? Dia mau ngambil fashion bisnis Gak mau jadi apa? Enggak apa aku mau jadi justru punya industri fashion kayak streetwear gede Kayak Virgil Abloh kayak segala macem Gue bener-bener mau jadi desainer? Bukan Bisa semuanya dia bisa ngedesain bisa punya bisnisnya Ya kalau mungkin orang tua lain yang berpikirannya tidak terbuka mungkin Gak mau kali ngapain anaknya kuliah bisnis fashion gitu kan Pasti pengennya dokter atau apa atau mungkin pengertiannya fashion nanti takutnya gimana gitu ya? Tapi kalau terbuka-terbuka aja Karena zaman sekarang itu semua udah mulai digantikan oleh robot Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot udah mendingan hilangkan Accounting Nanti robot udah bisa kerjain ya kan? Terus segala macem apa? Tapi kalau pekerjaan yang berhubungan dengan seni Dengan sesuatu hal yang pasti manusia yang bisa mengerjakan Robot gak bisa gantiin Kayak fashion taste-nya kan gak mungkin robot Iya kan? Ngikutin tren jaman gitu kan? Itu kan udah masalah art gitu kan? Bener juga Iya kan? Kalau artis, produser, saudara udah gak bisa robot yang gantiin Tapi kayak apa ya? Itung-itungan, insinyur, accounting Semua Kayak apa ya? IT semua tuh bisa robot semua itu nanti Bahkan juga nanti mungkin Rumah sakit pun udah bisa Sistem manajemen dan robot Iya kan? Oke, selesai kan masalah kamu dengan orang tua kamu Dan kamu sekarang Coba jujur sama diri kamu sendiri Masih saya sama Rifqi Ada gak masih perasaan saya sama Rifqi? Masih mas Kalau dibilang cinta ya Saya cintanya sama Rifqi Cuma Kalau dibilang nyaman Saya nyaman sama temen kampus saya mas Yaudah Kalau begitu Ya Tanya sama diri kamu sendiri aja Selesaikan masalah kamu Termasuk sama orang tua kamu juga Dan Kamu melakukan pekerjaan kamu Sampingan apapun gak pas salah Justru Pak, saya salut Sama orang-orang yang bekerja keras untuk Menghidupi dirinya atau membiayai kuliahnya Atau mencari tambahan Anak saya cinta aja Kerjanya kadang-kadang suka nyuci piring di sana Di restoran Ya? Oke? Tarik nafas yang dalam, udah hidup Lu akan mulut dan bangun Aku minta maaf ya sama kamu Maafin mamaku juga Maafin temen-temen aku juga Kamu sayang gak sih sama aku? Jujur? Iya Terus? Kenapa kamu mesti Ketemen kamu? Ya tapi aku udah gak bisa mas Sama dia kalau dilanjutin Kita gak mau coba lagi Udah gak bisa Pasti banyak masalah ke depannya Kan sebelumnya aku gak tau Ya karena orang tua kamu aja Dari awal lu udah gak setuju Ya aku kan bisa perjuangin itu Kamu juga gak pernah cerita Apapun sama aku Ya menurut aku emang Udah dari awal itu Kita udah gak Pantes gitu Gak cocok Ya kenapa gak coba lagi? Aku juga tau kok Kamu kuliah Kamu bukan bener-bener pembantu Kok tau? Ya udah tau semuanya Kasih aku waktu buat nyelesain Masalah aku dulu Soalnya aku juga masih punya masalah Sama orang tua aku Ya udah kenalin aku sama orang tua kamu Nanti aku jelasin Ya Aku pengen serius sama kamu Ya orang tua kamu juga tau aku juga Gak ada backstreet-backstreet lagi Tapi aku butuh waktu semuanya Oke 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 Udah gini aja deh Kalian selesaikan Ya Kalian selesaikan Tapi ya Yang penting kamu udah jujur Kamu udah jujur Masalah kalian Bukan tanggung jawab saya lagi Kalian aja Ya Iya Oke Nanti kamu butuh bantuan apa Kamu abadain saya lagi Ya Saya pak minta dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax